Intro Kembali lagi ke channel Noval Brian Motovlog Kesempatan kali ini saya akan merebent piringan atau disc brake Peralatannya saya pakai sikat gigi Lalu pisau bekas Untuk mengerok chat yang lama Untuk alat membantu menghilangkan chat Saya pakai pen remover merek VIP Chatnya pakai samurai tipe 109 Lalu clearnya tipe 128 Oke guys langsung saja kita menghilangkan chat yang lama Pertama-tama kita membuka pen removernya terlebih dahulu Bukanya dengan hati-hati ya guys Karena kalau sembarang buka nanti bisa meledak dan mengenai anggota tubuh kita Karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit Setelah berhasil dibuka Kita oles-oleskan pen remover ke cat pada piringan yang lama Lalu kita tunggu beberapa saat Sampai terlihat cat mulai mengelupas Kalau cat sudah mulai kelihatan mengelupas Kita boleh mengerok dengan pisau Tapi dengan hati-hati ya guys Ya seperti ini penampakan cat yang sudah kita oleh Dengan pen remover Sudah mengelumpung dan mulai mengelupas Kalau sudah seperti ini kita tambahin lagi pen removernya Supaya kita mudah untuk menghilangkan cat yang lama Lalu kerok-kerok menggunakan pisau seperti ini Terima kasih telah menonton! Ya seperti ini hasil kita oles pakai remover dan dikerok menggunakan pisau Membersihkannya sampai ke sela-sela ya guys ya Jangan sampai ada cat yang masih menempel pada piringan Dan kalaupun masih ada kita olesi lagi memakai band removernya Karena sangat sulit kalau tidak memakai band remover seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah tahap pengerakan kita bersihkan sisa-sisa band remover atau cat-cat yang masih menempel pada piringan Dengan menggunakan amplas bekas Lalu gosok-gosok sampai benar-benar bersih Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah kita bersihkan menggunakan band remover Lalu dibersihkan menggunakan amplas dan air sabun Hasilnya maka seperti ini Sebelum naik tahap pengerakan Plaster terlebih dahulu Part-part yang sekiranya tidak kita warnai Cara penyemrotan secara tipis-tipis saja ya guys Karena kita akan mengecat sebanyak dua lapis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tahap penyemrotan kita cembur Di bawah sinar matahari selama 10-15 menit Setelah benar-benar kering Kita semprotkan milo clear sebanyak dua lapis Agar supaya cat bisa awet dan tahan lama Terima kasih telah menonton! Setelah kita sempat menggunakan milo clear Jemur selama 15-20 menit Sampai benar-benar kering ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!